Intro Video ini disponsori oleh Table Toys Hello guys, hari ini gue bakal review Tiny Epic Galaxies dari Gamelin Games, designer Scott Alms Ini adalah salah satu game dari serial Tiny Epic Series yang sangat terkenal Untuk 1-5 pemain, usia 14 tahun ke atas, durasi mainnya sekitar 30-45 menit Langsung aja kita lihat yuk apa yang ada di dalam boxnya Itu saja dia kecil tapi epic Ini adalah rulebook 9 bahasa Inggris Sejumlah kartu, sejumlah dadu, banyak sekali token-token berbentuk roket dan juga untuk men-track resources beserta lembar galaksi Itu aja langsung kita ke bagaimana cara mainnya Di video ini gue bakal bahas aturan main multiplayer aja ya Untuk solo varian akan dibahas di video playthroughnya Untuk setup, setiap pemain memilih 1 warna lalu mengambil 1 set berisi 1 lembar galaksi, 4 roket Beserta 1 token energi, culture dan empire dari warna tersebut Ambil contoh kita main bertiga, kembalikan set-set yang tidak terpakai ke dalam box Setiap lembar galaksi memiliki 2 sisi Sisi rogue galaxis ini hanya dipakai untuk solo varian Jadi untuk multiplayer, setiap pemain akan menaruh lembar galaksi mereka dengan sisi standar yang sama semua ini menghadap ke atas Taruh 2 roket kita berdiri di tengah-tengah galaksi Sedangkan 2 roket lainnya akan ditaruh di 2 spot angka yang dikotaki putih di jalur roket ini Jumlah energi dan culture kita akan ditandai dengan posisi kedua token ini di jalur resources Kita memulai permainan dengan 2 energi dan 1 culture Jadi taruh token energi di space 2 dan token culture di space 1 Taruh juga token empire di space berikon bintang di awal jalur empire kita Kocok 40 kartu planet ini dan taruh membentuk deck tertutup di tengah area permainan Beri tempat di dekatnya sebagai discard pile Lalu buka sejumlah kartu dan bariskan di samping deck sesuai jumlah pemain plus 2 Jadi kalau main bertiga kita akan buka 5 kartu untuk membentuk display Tapi khusus main berlima kita cuma buka 6 kartu aja Taruh juga lembar kontrol dan 7 dadu aksi ini di dekat display Ini adalah 12 kartu misi Kocok dan bagikan 2 kartu ke setiap pemain Setelah melihatnya para pemain akan memilih 1 kartu untuk disisipkan secara tertutup di bawah lembar galaksi masing-masing Kapan pun kita boleh melihatnya Tapi jangan sampai terlihat oleh pemain lain Discard kartu-kartu misi yang tidak terpilih Beserta yang tersisa di deck kembali ke box Setelah selesai, setup akan nampak seperti ini Pemain termuda akan menjadi pemain pertama Dan permainan pun siap untuk dimulai Di alam semesta yang luas ini Kita berusaha untuk mengembangkan galaksi kita yang kelebihan populasi Bangunlah armada luar angkasa yang baik Dan kuasailah banyak planet Tapi jangan lupa bahwa para pemain lain pun memiliki ide yang sama Jadi kiranya yang terbaiklah yang akan menang Untuk mempermudah penjelasan Beberapa komponen akan sering berpindah tempat Atau bahkan dikesampingkan Dan hanya dibawa kembali saat diperlukan saja So, bear with me Permainan akan berlangsung selama beberapa ronde Setiap ronde Dimulai dari pemain pertama Dan berlanjut searah jarum jam Setiap pemain akan bergantian mengambil giliran Di awal giliran kita Kita akan mengecek Angka tepat di sebelah kiri token empire kita Menunjukkan jumlah roket yang tersedia bagi kita Dalam contoh ini 2 Seperti yang ada di tengah-tengah galaksi kita Roket-roket yang masih ada di jalur roket Belum bisa dipakai Dan angka tepat di sebelah kirinya lagi Menunjukkan berapa banyak dadu aksi yang akan kita ambil Dalam contoh ini 4 Untuk memulai giliran Kita akan mengocok semua dadu yang kita dapatkan Dan tanpa mengubah hasilnya Kita boleh memilih salah satu dari dadu-dadu ini Dan taruh di spot kosong terkiri Di activation bay Lalu lakukan aksi sesuai sisi dadunya Setelah itu Pilih dadu kedua Taruh di spot kosong berikutnya Lakukan aksinya Dan seterusnya Setiap dadu Hanya bisa diaktifkan satu kali saja di setiap giliran Dan kita tidak wajib memakai semua dadu ini Tapi kalau bisa semuanya Why not? Kapanpun di giliran kita Kita boleh melakukan re-roll Yaitu mengocok ulang sebanyak apapun dadu Yang belum kita aktifkan Re-roll pertama di setiap giliran Itu gratis Tapi Untuk setiap re-roll berikutnya Yang mau kita lakukan Kita harus membayar satu energi Ditandai dengan memundurkan token energi Di jalur resources kita Dan kita bisa terus melakukan re-roll Selama punya cukup energi Kalau kita kehabisan energi Taruh tokennya di samping lembar galaksi kita Hal yang sama juga berlaku Saat kita memakai culture Informasi penting Karena ini sering terlupakan Setiap kali kita Sebagai pemain aktif Selesai melakukan satu aksi Para pemain lain Berkesempatan untuk follow Yaitu Membayar satu culture Dari inventory mereka Dan segera melakukan aksi yang sama Dengan yang bagusan kita lakukan Ini opsional ya Kalau sampai gak mau Juga gak apa-apa Setiap pemain Hanya boleh follow Maksimal satu kali saja Untuk setiap aksi Yang dilakukan oleh pemain aktif Dan kalau waktu berpengaruh Aksi follow ini Akan dilakukan searah jarum jam Dimulai dari pemain Di sebelah kiri pemain aktif Sekarang kita akan bahas Ke enam jenis aksi yang ada Semuanya tertera Di kartu lembar kontrol ini Tapi gue bakal Delasin satu persatu Ini adalah aksi move Dengan aksi ini Kita bisa menggerakkan Satu roket kita Yang ada di galaksi kita Ke satu planet manapun Yang ada di display Atau Kita bisa juga Menggerakkan roket kita Yang sudah ada di satu planet Berpindah ke planet lain Atau Kembali ke galaksi kita Ambil contoh dengan aksi ini Gue mau gerakin Satu roket gue Ke planet yang ini Begitu sampai di satu planet Kita memiliki Dua opsi Opsi pertama Kita bisa mendarat Yaitu Berdirikan roketnya Di tengah-tengah planet ini Dan segera lakukan aksi Yang tertera Di bagian bawah kartunya Gue gak bakal bahas Semua aksi planet yang ada Tapi Detailnya bisa dilihat Di referensi Di bagian dalam box ini Opsi kedua Kita bisa mengorbit Yaitu Baringkan roketnya Di space pertama Berikon panah Di jalur koloni Dari planet ini Berharap Bisa menguasai planet ini nanti Selain itu Ada beberapa restriksi Sehubungan aksi move Dengan aksi ini Kita harus pindah kartu Gak boleh cuma gerak Dari jalur koloni Ke permukaan planet yang sama Atau sebaliknya Kita cuma boleh punya Maksimal satu roket saja Di setiap jalur koloni Dan satu roket Di setiap permukaan planet Tapi Kita boleh punya roket Di jalur koloni Dan permukaan Dari planet yang sama Roket milik Lebih dari satu pemain Boleh berada di space koloni Atau permukaan planet yang sama Dan kapanpun roket kita Terdisplace Itu artinya Dikembalikan ke galaksi kita Finally Kita tidak boleh Menggerakkan roket kita Ke galaksi Atau planet yang sudah Dikuasai oleh Pemain lain Itulah aksi move Lanjut Ini adalah Aksi energi Kita akan mendapatkan Satu energi Untuk setiap roket kita Yang ada di permukaan Atau jalur koloni Dari planet yang memiliki Icon energi Di pojok kanan atasnya Plus satu energi lagi Untuk setiap roket Yang ada di galaksi kita Karena galaksi pun Memiliki ikon energi Roket-roket yang masih ada Di jalur roket Tidak dihitung ya Di contoh ini Kita akan mendapatkan Satu Dua Tiga energi Ini adalah Aksi culture Mirip seperti aksi energi Saat diaktifkan Kita akan mendapatkan Satu culture Untuk setiap roket kita Yang ada di permukaan Atau jalur koloni Dari planet Yang memiliki Icon culture Di pojok kanan atasnya Di contoh ini Kita akan mendapatkan Satu Dua culture Pendapatan energi Dan culture Akan ditandai Dengan memajukan Token yang bersesuaian Di jalur resources kita Dan maksimal Kita hanya boleh Memiliki Tujuh saja Dari setiap jenis resources Kelebihan yang kita dapatkan Setelah itu Akan terbuang Kedua dadu ini Berhubungan dengan Aksi advance Icon yang tertera Di space terakhir Di jalur koloni Dari satu planet Menunjukkan dadu Yang diperlukan Untuk memajukan Roket kita di sini Contoh Kita memerlukan Dadu diplomacy Untuk memajukan Roket kita di planet ini Sedangkan untuk planet ini Kita memerlukan Dadu ekonomi Untuk setiap Aksi advance ini Pilih satu Dan hanya satu planet Saja di display Dari jenis Yang bersesuaian Dengan dadu yang kita aktifkan Dan majukan roket kita Satu space Di jalur koloni Planet tersebut Otomatis Kita harus punya roket Yang sudah mengorbit Di situ Untuk bisa melakukan Aksi ini Jika roket kita Mencapai space terakhir Yang ada Icon advance nya ini Di akhir jalur koloni Dari satu planet Maka Kita berhasil Menguasai planet tersebut Kembalikan semua roket Yang ada di atas planet ini Ke galaksi pemiliknya masing-masing Lalu Ambil kartu planetnya Dan segera refill display Dengan kartu planet baru dari deck Sisipkan kartu planet yang kita kuasai Secara terbuka Di bawah lembar galaksi kita Di sektor ability ini Sehingga hanya Teks aksi Dan poinnya saja Yang nampak Setiap kali ada angka Di dalam lingkaran biru Itu berarti poin ya Kita bisa menguasai Sebanyak apapun planet Yang penting Pastikan teks aksi Dari setiap planet ini Tetap nampak semua Finally Dengan aksi utilize ini Kita bisa melakukan Aksi yang tertera Di galaksi kita Atau aksi Dari salah satu planet Yang kita kuasai Aksi-aksi planet Memang berbeda-beda Tapi Aksi galaksi Dari setiap pemain Itu sama semua Yaitu upgrade Yang bakal Gue bahas sekarang Untuk upgrade Kita harus membayar Sejumlah culture Atau energi Sesuai level berikutnya Di jalur empire kita Jadi Kalau mau naik level 2 Kita harus membayar 2 culture Atau 2 energi Gak bisa kombinasi ya Harus sepenuhnya Dari satu jenis Lalu Majukan token empire kita Satu space Harga untuk melakukan Upgrade ini Memang semakin lama Semakin mahal Tapi Rewards-nya pun sebanding Semakin tinggi level empire kita Semakin tinggi juga Bonus poin Yang kita dapatkan Seperti tertera Di jalur ini Aksi upgrade Juga berpotensi Meningkatkan jumlah Dadu yang kita Kocok di setiap giliran Dan jumlah roket Yang tersedia Sehingga kita bisa Lebih banyak beraksi Dalam satu giliran Saat mencapai level 3 Dan level 5 Kita akan mendapatkan Satu roket baru Yang segera ditambahkan Ke galaksi kita Dan bisa langsung dipakai Kalau kita mendapatkan Tambahan dadu Itu baru akan aktif Di giliran kita berikutnya Maksimal Kita bisa mencapai Level 6 Dari empire kita Jika demikian Kita akan mendapatkan 8 poin Mengocok 7 dadu Di setiap giliran Dan memiliki 4 roket Yang siap dipakai Itulah semua jenis Aksi yang ada Selain itu Terdapat area Converter Di lembar kontrol Kita bisa menaruh 2 dadu apapun Yang belum kita aktifkan Di sini Untuk mengubah Satu dadu lain Yang belum diaktifkan juga Menjadi Satu sisi apapun Pilihan kita Converter Hanya bisa dipakai Satu kali saja Di setiap giliran Dan kedua dadu Yang ada di sini Dianggap sudah terpakai Kembali ke alur utama Untuk rekap giliran Kita akan melakukan Satu aksi Lalu Para pemain lain Memutuskan Mau follow atau tidak Terus kita lanjut Melakukan aksi kedua Dan para pemain lain Kembali memutuskan lagi Mau follow atau tidak Baru lanjut ke aksi ketiga Dan seterusnya Jadi kalau kita punya Banyak culture Kita bisa melakukan Banyak aksi bonus Di giliran pemain lain Selain itu Ingat Di antara aksi-aksi ini Kita bisa juga Melakukan re-roll Setelah mengaktifkan Sebanyak apapun dadu Yang kita mau Giliran kita pun selesai Dan seperti biasa Para pemain lain Mendapatkan kesempatan Untuk memfollow Aksi terakhir kita Info penting Mereka tidak bisa Memfollow Aksi dadu Yang tidak kita aktifkan Di akhir giliran Umumkan total poin Yang kita miliki Dari level empire Dan planet-planet Yang kita kuasai Lalu Remove semua dadu Dari lembar kontrol Beserta dadu-dadu Yang tidak kita pakai Kembali ke supply Dan pemain berikutnya Searah jarum jam Boleh mengambil giliran Satu ronde berakhir Saat setiap pemain Sudah mengambil giliran Satu kali Lalu ronde baru pun Siap untuk dimulai Dengan alur yang sama Dan status pemain pertama Tidak pernah berubah Ronde demi ronde Akan terus berlangsung Hingga satu pemain Sudah memiliki 21 poin Atau lebih Belum termasuk Poin dari kartu misi Saat ini terjadi Selesaikan ronde Yang tengah berjalan Supaya setiap pemain Mendapatkan jumlah giliran Yang sama Setelah itu Permainan akan Segera selesai Dan kita masuk Ke final scoring Setiap pemain Akan membuka Kartu misi mereka Dan mendapatkan Bonus poin Sesuai kriteria Yang tertera Gue gak bakal bahas Satu persatu Tapi intinya itu Biasa berhubungan Dengan galaksi kita Seperti menguasai Planet jenis tertentu Sisa resources Level empire Dan lain-lain Totalkan poin Dari kartu misi kita Level empire Serta planet-planet Yang kita kuasai Dan pemain Dengan poin Akhir tertinggi Akan menjadi Pemenangnya Kalau terjadi seri Yang menguasai Lebih banyak planet Yang akan menang Kalau masih seri Yang level Empyernya lebih tinggi Yang menang Kalau masih seri juga Yang punya total Sisa resources Lebih banyak Yang menang Masih seri juga Menang bareng deh Dan itulah semua hal Yang perlu kalian ketahui Tentang tiny epic galaxy Seperti yang udah gue bilang tadi Aturan main solo Akan dibahas Di video playthrough Tapi sampai sejauh ini Kalau sampai kalian Ada yang bingung Urus yang kurang jelas Kalian boleh post Di komen di bawah Gue bakal jelasnya Semaksimal mungkin Ya kiranya Video ini bisa membantu Dan menghibur kalian Bye Sampai jumpa di video berikutnya Keyboard Gaming Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya